Kementerian Kesehatan Israel mengumumkan jumlah tentara Zionis yang terluka imbas berperang. Namun jumlah itu dibantah tegas oleh media Israel yang mencoba menutupi data yang telah diungkapkan oleh pemerintah. Dikutip dari Al-Mayadin, Kementerian Kesehatan melaporkan imbas serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, terdapat 405 orang Israel yang menderita luka serius. Ratusan orang itu lalu dibawa ke rumah sakit di seluruh wilayah Israel. Kementerian Kesehatan Israel mengklaim pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024, dari 405 orang itu 233 di antaranya merupakan tentara. Tercatat sebanyak 48 tentara Israel pun dalam kondisi serius. Media Israel membantah laporan resmi yang dibuat oleh pemerintah Israel. Mereka mengungkapkan bahwa jumlah korban luka berbeda dari yang diungkapkan. Namun Al-Mayadin tidak menyebutkan media mana yang memberikan bantahan tersebut. Diketahui sebelumnya, Israel juga sempat terbukti berbohong atas jumlah prajurit yang tewas dan terluka. Seorang jurnalis Israel pada November lalu, sempat membongkar bahwa tentara tewas karena serangan Hamas telah mencapai lebih dari 3.000, sementara tentara terluka mencapai 11.600 orang. Namun kini, Israel melaporkan jumlah tentara tewas akibat serangan Hamas hanya 195 orang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.